Intro Halo guys, jumpa lagi dengan gue Noe dari indonesianclass.com kali ini gue coba akan unboxing sekaligus review dari sebuah helm Zeus Zeus ZS6101C bisa dibilang helm ini adalah helm tipe modular di Zeus sendiri helm ini disebut helm tipe jet masuk kategori touring juga nah cuman disini tipenya adalah ZS6101C dimana ini adalah desain lanjutan dari ZS6101 yaitu penambahan cinggak nah jika pada helm Zeus ZS6101 itu benar-benar half face tidak ada cinggaknya yang kali ini Zeus yang kali ini adalah tipe helm 2 model atau bisa menggunakan cinggak menjadi full face atau tanpa cinggak menjadi half face yuk mari kita bedah dulu ini dia dikemas menggunakan sarung ya atau soft case nya warna hitam ada tulisannya Zeus nya perlu diketahui Zeus ini adalah helm asal Taiwan iya iya wow ternyata helm ini menggunakan 2 sarung dilapisin sarung lagi sarung putih nih untuk menjaga kualitas Zeus ini biar tetap anti lece karena mungkin kabut kusam warna luarnya atau fernisnya karena sarung yang di ini cukup kasar lah ibaratnya cukup kasar jadi harus dilapisin ini supaya fernisnya tidak lebih aman atau tidak gampang tergores hingga tidak kusam ini dia guys helmnya lo bisa lihat lebih dekat oke bisa lihat lebih dekat ini helm ya nah Zeus ini sudah dilengkapi dengan sertifikasi SNI bisa dilihat sertifikasi SNI emboss juga sudah adopt Department of Transportation dari Amerika dan kalau gue lihat di labelnya sendiri disini Zeus ini sorry ya sudah ISO 9001-2008 jadi secara produksi maupun kualitas sudah terjamin nah ini dia helmnya ini mendapatkan ini ratchet ya cover ratchetnya ini ada cadangannya ada stock cadangannya bisa dilihat 611 series ini ratchetnya itu sudah di dua cadangannya karena dia kategori helm urban atau touring dia belum di daring ya belum masih 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 flip keel stripe-nya flip oke kemudian klip seperti ini sorry seperti ini dan di klik lagi untuk melepasnya seperti itu nah disini bisa kita lihat visornya ada button untuk membukanya dan dia klik seperti itu disini ada seperti tetap untuk menjaga visor ini ini supaya masuk dengan aman berarti untuk supaya gak bergetar juga ini bisa dilihat kemudian ini dia hebatnya perbedaan dari tipe zeus 611 biasa moncongnya ini atau chin guard ini bisa dibuka kan kalau saat ini ini halem full face ini bisa jadi halem half face seperti ini membukanya nah jadi ditarik seperti ini sorry tuh oke ditarik kita coba buka ya kita tarik nah seperti itu terbuka sebelahnya lagi nah terbuka guys jadi terpisah sendiri disini cinggaknya itu dilihat jadi buat para pengendara yang menggunakan kacamata yang halem ini memang cocok banget untuk pengendara yang berkacamata jadi lebih aman makanya gue beli ini coba gue lihat seperti ini nah ya dan memang untuk keluar masuk kacamata lebih nyaman sih ya karena kontur desainnya memang lebih untuk kurban atau untuk curing konsep halem half face-nya emang dapet banget visornya juga cukup lebar jadi untuk menengok kanan kiri bisa cukup luas jangkauannya untuk visornya sendiri jadi kalau lu misalnya pakai bar kacamata memang cocok banget langsung pasang ini bisa gak ya gue cukup lumit ya harus sudah kenal kalau sudah teradaptasi sudah mengenalnya lu mungkin bisa masuk dengan mudah nah tinggal tarik atasnya ini nah sampai gak klik gak repot lu bisa mendapatkan helm half face tapi half face-nya tidak sampai bisa menutup hidung ya biasanya kalau ngelak-ngelaknya segini ini jadi mempunyai pandangan juga jangkauan lebar visibilitinya cukup baik seperti itu kalau lu gak mau bongkar pasan lebih gampang lagi lu tinggal cabut ke camatan lepas tapi ini gak cocok buat penggemar-penggemar helm half face apalagi lu anak club lu suka pakai helm half face dan lu butuh butuh untuk satu ring harus pakai helm full face lu bisa menjadikan helm ini pilihan wah ini juga ada doll visor ya nah bisa lu lihat sangat mudah tidak umit tidak sulit tidak ada enteng banget untuk membuka visornya tuh gua kasih gua liatin lagi ya kalau misalnya double visornya digunakan misalnya lu kesilawan cocok banget emang nih untuk jenis alam urban sebenernya tinggal lu begini oke jangan lupa lu pakai helm harus chin strapnya harus bener-bener terpasang sampai bunyi klik nah mana tombol nah ini disini posisinya disini guys bisa lu lihat nah seperti itu terus untuk mau buka ini tinggal lu klik kembali seperti ini nah spontan jadi pas lu memakai pada saat memakai seperti ini ganteng gak gua nah pas melepasnya seperti ini spontan wuhuy ya gua nah ini bisa lu sekali lagi bisa lu perhatikan nah ini tombolnya nih ya oke ini tombolnya lu dakutin ketika ini dia bisa dipasang rapih begini lu tarik dulu dikit langsung begini nah visornya akan turun sun visornya atau visor hitamnya jika lu bukanya lu tinggal tarik belakang nah ini mekanismenya sangat ringan dan mungkin terbaik menurut gua karena sangat mudah sekali salah satu yang terbaik berat helm ini kalau lu baca beratnya 1630 plus minus 50 gram sorry sekali lagi gua sebutin 1630 plus minus 50 gram tapi lu perlu pahami bahwa ini adalah informasi tentang berat selnya total berat sel enggak termasuk dengan yang ada di dalam sini linernya ya maupun di sini di sini ada peredam ini peredamnya dari plastik bisa boleh lihat nih jadi kalau di dalam di dalam helm sini tuh oke bisa kelihatan ini plastik jadi lebih sunyi lah lebih senyap dibanding helm helm yang tidak menggunakan sistem peredam plastik seperti ini apa lagi yang perlu dipahami nah ini tombol untuk membukanya tinggal ditarik begini sangat praktis ini ada fan nya beberapa fan nya fan nya itu cukup komplit ya fan depan jadi cukup luar ada dua fan depan terus ada fan belakang ini fan belakang nya dan ini adalah fan belakang lagi ini belakang atas ini belakangnya ini fan pembuangan informasi yang gue dapat ini adalah fan pembuangan ada dua model nya juga bagus lah agresif model nya tuh jadi helm ini keren untuk membuka visual nya juga lebih mudah disini ratchet nya ratchet nya guys bisa lu buka dengan mudah nih tinggal lu tarik atas disini ada tombol untuk ratchet nya membuka ratchet nya on off ada off untuk mengunci nya on untuk melepas nya seperti itu ini on ini ke atas mengunci nya tuh off ke bawah ya tinggal lu tarik ke atas on oh tinggal lu dorong tinggal lu dorong gini kalau udah kebuka kunci nya tinggal lu dorong ini cara mengunci nya begini ya kunci ke bawah kemudian lu dorong kalau ini tuh gak bisa di dorong karena udah ke kunci tinggal lu lepas lu tarik ke atas lu dorong oke lu dorong nah aku buka visor nya nah ini dia nih ini poros visor nya dari aluminium dengan penggunaan baut sama hal yang sebenarnya disini bisa lu tes lu tarik ke atas lu off in dulu nah kelihatan kan ini nya bergerak ratchet nya ini 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 baru sudah kita gerakkan gini baru kita copot seperti ini jadi mekanisme ratchet nya ini sendiri disini seperti ini bisa dilihat untuk pasangnya untuk pasangnya langsung di untuk pasangnya bisa langsung di lo setel lo setel begini kemudian lo tarik lagi ratchet nya seperti ini nah lo tetan sampai ini button nya masuk lagi ini udah rapi udah rapi tinggal kunci nah kunci jadi ini nya button ratchet nya atau slot ratchet nya ini tidak bisa digerak kunci begitu juga sama dengan yang sebaliknya lepasin lagi disini ya lepasin begini kemudian lo tarik biar dia bisa masuk sorry 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 jadi nah begini tuh langsung terpasang dengan baik oke baru kunci lagi nah jadi beres seperti itu ratchet sudah terpasang dengan sempurna seperti ini itu juga yang lanjutkan fitur nya oke zeus 611c ini memasuk kategori helm touring atau helm jet yaitu pengembangan design dari zeus 611 series ini memiliki sel terbuat dari ABS sel ABS ini cukup kuat untuk menahan benturan yang cukup tinggi sangat cukup baik untuk penggunaan harian maupun kuring kacanya terbuat dari polikarbonat sehingga lebih tahan terhadap lecet dan gak mudah pecah seperti itu jadi kalau lo lipet-lipet diawet dia gak langsung patah atau langsung becah seperti itu jadi bisa dikategorikan disini juga ada label FNI nya tuh nomor L SNI nya label udah kayak FIM nomor location resistnya disini size nya disini udah bisa dilihat L ya L kemudian disini juga ada tuh ada size lagi 15mm 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 di chin guard nya ini ini juga bisa langsung dilepas ini nya nih chin cover nya ini dengan langsung tarik aja lo langsung bisa langsung tarik ini dia kayak plug and play button gitu ya tinggal prik gitu tinggal pasang seperti ini seperti itu busanya juga gampang untuk lo melepas ya pertama seperti itu tinggal tarik aja jadi tinggal klik aja langsung seperti ini dan disini langsung lo temuin disini ada lagi ini sebuah hituan plastik lapisan plastik sebagai penutup pooping jadi ini justru lebih meredam noise atau bising seperti ini jadi itu kancing-kancingnya seperti ini tinggal klik-klik-klik tekan aja push and click gitu jadi untuk Zeus sendiri ini Zeus ini harganya juga cukup murah di pasaran seharga rata-rata atau sekitar 700 ribu atau tidak lebih dari 700 ribu untuk tipe-tipe solid ya karena beberapa hal ini hanya tipe solid yang gue lihat tidak ada bentuk liverynya atau desainnya atau motif pokoknya semuanya warna solid color solid ada 6 sekitar mulai dari putih hitam dong maupun yang glossy kayak gini juga warna kuning ada dan lain sebagainya seperti itu dan harganya sekitar 680 ribu atau tidak lebih dari 700 ribu jadi kalau lo tertarik dengan hal ini lo bisa mendapatkan dan menjadikan hal ini untuk pilihan perjalanan hal ini sehari-hari aktivitas lo jadi lo bisa pakai hari-hari maupun touring sesuai kebutuhan jadi apalagi khusus untuk lo yang berkacamata ini ini lebih simpel itu aja ada review sekaligus unboxing Zeus 61C dari gue, Noe semoga ribur karena berjuta orang mungkin belum tahu tentang helmnya out bye selamat menikmati